Ada seorang guru besar yang mengatakan bahwa tempat terkaya di dunia Bukanlah di Tiongkok, bukan Dubai, bahkan bukan di Amerika Tapi beliau mengatakan bahwa tempat terkaya di dunia Ternyata adalah di kuburan Beliau menjelaskan bahwa jika hari ini ada kekuburan Anda akan menemukan begitu banyak hal-hal indah Begitu banyak impian-impian indah yang juga terpaksa dikubur bersama pemilik impiannya tersebut Hal-hal indah yang seharusnya bisa menjadi kenyataan Tapi karena tidak ada upaya untuk meraih impian tersebut Sehingga impian tersebut pun ikut dikubur Anda akan menemukan begitu banyak penemuan-penemuan yang tidak pernah ditemukan Lagu-lagu yang tidak pernah dinyanyikan Buku-buku yang tidak pernah ditulis Ada begitu banyak prestasi dan hal-hal indah yang seharusnya bisa diraih Tapi tidak menjadi kenyataan Mayoritas diantara semua hal ini ikut mati bukan karena tidak adanya waktu Bukan karena tidak adanya peluang Bukan karena tidak adanya kesempatan untuk meraih hal-hal tersebut Tapi melainkan Karena pemilik impian tersebut Tidak memiliki keberanian untuk mengejarnya selagi masih hidup Mohon maaf Ini mungkin sesuatu hal yang sensitif Tapi perlu Anda sadari Anda masih hidup dan Anda hanya hidup satu kali Setiap detik yang Anda lewatkan ini tidak akan terulang kembali Masalahnya adalah Anda berpikir bahwa Anda memiliki waktu Musuh terbesar kita adalah waktu Kita semua akan mati dimakan oleh waktu Pertanyaan yang paling penting adalah Pada saat waktunya tiba dan Anda dipanggil pulang Apakah Anda akan membawa impian Anda ke kuburan bersama Anda? Atau Anda akan memberikan nyawa kepada impian Anda sekarang Selagi Anda masih bisa Hanya Anda yang bisa memberikan nyawa kepada impian Anda Karena hanya Anda yang bisa melihat impian Anda Impian Anda adalah tanggung jawab Anda Impian Anda adalah bagian dari Anda Anda bisa memberikan nyawa Agar impian Anda bisa tetap hidup Walaupun Anda sudah meninggal Tidak ada yang bisa menghindari kematian Tidak ada orang yang bisa menghentikan waktu berputar Hari ini Anda masih hidup Anda masih bisa berusaha untuk melakukan seribu satu hal Untuk mengejar dan berupaya memberikan nyawa kepada impian Anda Tidak ada yang mengatakan bahwa Untuk mewujudkan impian Anda ini akan mudah Karena tidak ada hal yang berharga yang bisa Anda raih dengan mudah Lebih bermakna impian Anda Maka lebih besar juga upaya yang perlu Anda lakukan untuk meraihnya Anda tidak bisa mengorbankan satu-satunya nyawa yang diberikan Tuhan kepada Anda Kita cuma hidup satu kali Kita sama sekali tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang Tapi selagi Anda masih bisa bernafas Dan selagi Anda masih bisa berpikir Anda masih bisa mewujudkan impian Anda Anda hanya perlu berani melangkah dan berjuang demi impian Anda Jika hari ini Anda mengorbankan semua yang Anda miliki demi impian Anda Mayoritas orang mungkin akan menertawakan Anda Tapi orang-orang yang sudah sukses Orang-orang besar malah akan mengatakan sebaliknya Bahwa Anda sedang berada di jalur yang tepat Jika Anda ingin sukses Anda harus siap berkorban Jika Anda ingin sukses Anda harus siap disiplin Jika Anda ingin sukses Anda harus siap konsisten Karena lebih mending Anda mati sambil mengejar impian Anda Daripada Anda sudah mengubur impian Anda ketika Anda masih hidup Karena sebenarnya Impian Anda lah yang memberikan Anda kehidupan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di ayah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton